Felicia 23 tahun Lampung Halo semua teman-teman dunia Indra Kita lagi nongkrong di gerai kopinya Tritik Sinta Jalan PU Seperti yang kalian tahu kalau gerai nya Tritik Sinta itu bukan hanya tentang kritik bukan hanya tentang makanan Tapi ada banyak oleh-oleh khas Lampung lainnya Contohnya ada topi, ada t-shirt, ada kopi juga, kita mau kopi Dan baru tahu juga disini ada tempat kopi yang asik dan kita saat ini lagi ada di sudut Ya ini adalah sebuah sudut gerai kopi yang ada di kritik Sinta Gangpe Nah kalau misalnya kita kan udah berapa lama ya Kalau gue pribadi dari 14 Maret gak keluar rumah, ini keluar rumah perdana deh kayaknya Wow, cukup banget ya Sama sih, bukan keluar maksudnya buat keluar khusus buat hangout ya Iya, kalau kantor saya kayak masih web home Oh masih ya, saya juga masih bekerja setiap hari Oke, khusus buat main ya ini baru perdana sih Jadi menarik karena kalau kita perhatikan kan sekarang tuh kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita berkumpul rame-rame Untungnya kita cuma bertiga kan Iya Dan kita jaga jarang gak pegang-pegangan kan ya Jadi kita juga masih pakai masker kan Jadi dipastikan kita aman Terus kalau antara kita, ada salah satu di antara kita Ada yang pengen bantuk, pilek, bersif kalau keluar dulu Dari area ini, kalau bisa di tengah jalan disitu Oh mati dong Ayo, kalau bisa di itu Di itu ya, ikat ya Perontangan Gak apa-apa, biar teman-teman dunia indra pada dengar bahwa Saya tuh gak pernah keluar rumah selama proses karantina, PSBB, lockdown, apapun bentuknya Dan ngapain aja di rumah? Iya, ngapain aja Betang dari Maret sampe Jakaran Jadi sebenarnya di rumah itu, karena semua kumpul menjadi satu Keluarga ada semua, semua dipulangkan dari sekolah masing-masing Jadi kumpul makin seru sebenarnya Karena kita akhirnya punya banyak kesempatan buat ngobrol Buat melakukan hal-hal yang dulu gak pernah kepikir Misalnya Berkebun Buat nanam-nanam bunga Oh nanam bunga? Iya di Pekarangan Karena belum bisa nanam bunga bang kan Pak Bukan bunga bangke kan? Bukan Bunga teh yang paling gampang Tapi bunga bang gak bisa juga Oh Oh iya 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 Akhirnya kan pesantren Pak Kalau anda sendiri gimana? Ya Saya kebetulan masih aktif di kantor Jadi kayak Senin Selasa Rabi itu masih WebO Namik Jumat ya WebH Oke Jadi kantor kasih BKF Tapi tetap Ya kesibukannya gitu aja Sambil menjurit lah pasti Gak dong Gak dong Gak dong Gak dong Abis kumpulnya mas Tapi di luar dari itu semua Misal kegiatan-kegiatan hangout barang Oh gak Kantor rumah kantor rumah kantor Berarti sama Saya pribadi juga gak pernah ada kegiatan-kegiatan yang Kumpul-kumpul Sengaja banget Kan katanya kumpul minimal Paling banyak 5 orang Kita masuklah kategori ya Gak masalah kan ini Iya Karena kita bertiga ya Iya oke Bertiga Kalau berdua berarti Kalau bertiga orang keempatnya Siapa Siapa itu Nah Jadi Di Momen ngobrol-ngobrol santai kita sekarang nih Kita tuh Ngerasa gak sih Kalau di Lampung tuh sekarang banyak banget Hmm Bakat-bakat yang mulai terlihat Iya Untuk Juga berkompetisi di tingkat nasional Wow Apa tuh contohnya Nah Contohnya yang sekarang lagi marah itu adalah Kontes-kontes beauty pageant Oh Iya kan Bukan hanya beauty pageant sih Karena juga ternyata Camel pageant juga mulai pengunculan di Lampung ya Macem Macem Istat turisme Putra Indonesia Istat global Betul Ada tempat ada pemilihan di Lampung juga Di Lampung ya Ada Terus Sekarang tuh juga banyak banget fenomena Ada Event-event baru Macem Putra putri kebudayaan Oh iya Terus ada putri hutan Ada pelautan juga Ada pelautan Ada putra putri Bahari Bahari Maritim Oh maritim banyak banget ya Bahkan sebenernya Ada ikan juga kan Gue gak ngerti apa perbedaannya maritim dan bahari kan Nah iya Ada juga pengen Karena sama kan Iya sama Sebenernya maritim sama bahari sama Satu Satu Tulur Iti Tulur Angsa Putri Jellyfish Padahal sebenernya sudah ada sih Putri ya Putri Pian Putri Pian Oh ya ampun Ini apa Putri Saraswati Nah jadi Berkenaan dengan itu tuh Kita Tanpa kita sadari juga Muncul yang namanya Pageant Lover WPL ya Iya kan Jadi Pageant Lover itu adalah Kumpulan orang-orang yang memang memperhatikan Iya Ajang-ajang seperti itu Oke Nah kalau kalian sendiri kan Merhatiin juga kan Macem YouTube pageant atau utusan dari Lampung yang ke nasional Iya dong Iya dong Bahkan kita juga tahu Ada beberapa nama yang Tahun-tahun sebelumnya Juga ikut berkompetisi Kalau kalian Yang paling nget siapa? Kalau aku sih sebenernya Kalau ngomongin BTP Ijem di Lampung ya Itu ingat Itu Lampung pernah menjadi Semacam Apa ya Penyelenggaraan Pemilihan Putri Citra Indonesia Sekitar tahun 90-an Dan kebetulan Dan kebetulan Wakil Lampung itu juara Oke Kalau gak salah namanya Eka Siapa gitu Hmm Tapi Ya ketika itu sangat heboh banget Dulu sih Ya dulu masih apa ya Kecil atau apa Dulu kebetulan baca majalah Kalau gak salah disariin Apakah ini kebetulan Almarhum itu Ada majalah itu Karena masih Ketika sekolah juga Masa seneng-seneng baca Jadi Masih inget aja Jadi Lampung sebenernya Dari tahun 90-an itu Sudah ada Hmm Sudah ada Putri Lampung yang Menjuarai tingkah nasional Wow Terus Iben nasional ya 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 Itu Putri Citra ya Ketika itu kan dulu booming Justru sebelum ada Putri Indonesia Putri Citra ya Putri Citra Karena kalau Putri Indonesia itu Mulai 92 Iya Sementara Putri Citra itu Dari tahun 80-an Sudah ada 80-an Sayangnya sekarang Tidak begitu eksis ya Pemilihannya Putri Citra Karena mungkin Pamornya juga sudah turun ya Karena Makin kesini kan Spek Dari pelaksanaan Ajang-ajang seperti itu Pasti Makin Modern Gitu sih Kalau Dari sendiri yang Notabene sebagai personal Yang sering ngamatin Melalui sosmed Dan Media elektronik gitu Kira-kira Ada yang diingat gak Dari Ajang-ajang Putri Citra ini Khususnya Khususnya dari Lampung ya Ya Kalau untuk Kenal pageant pertama kali itu Kayak Udah Udah tau sih Tapi untuk ikut Ikut Maksudnya ikut Mendarami Atau ikut Kayak aktif banget Itu waktu Si Anin ya Waktu jaman Anin Masih suka dibully-bully gitu kan Oh gini Ternyata pas Pas apa Prestasi yang Didapet Amalia itu Luar biasa Kayak Wah Gitu Tapi sebenernya Kalau aku sendiri Ngikutin itu Ketika Menjadi seorang jurnalis Oh Dulu awal-awal 2000 Pertengahan Itu sudah Mengikuti Ajang ini Karena kebetulan Dulu jadi jurnalis Di bagian lifestyle Wow Jadi setiap ada Event tentang Anak muda Tentang Gaya hidup Jadi Selalu meliput gitu loh Dan kebetulan Setiap Perwakilan Lampung Selalu Selalu wawancara Selalu wawancara Selalu bertemu Dan Pernah wawancara Yang pertama kali Lampung tembus Lima besar Selalu Margaretha Oh iya 2005 Itu seangkatannya Nadine Chandrawinata Iya Seangkatannya Nadine Chandrawinata Dan dia Lurusan BPK Penabur Iya bener BPK Penabur SMA nya Tapi kuliahnya di Jakarta Cuma dia SMA nya Dan orang tuanya Memang stay disini Di Palapa Rumahnya di Palapa Ingat Nah Kalau Tadi Kita mulai dari 2005 Margaretha Setelah 2005 Ke sini Hmm Yang bercahaya Mungkin Dimulai dari 2015 Ya Ketika Laras Laras Juga jalan Masuk dalam Lima besar Terus setelah itu Di tahun selanjutnya Ada sahabatnya Felicia Felicia Oke oke Dan itu bisa tembus Dua besar Sampai ke tingkat Internasional Dia Dapet gelar juga Ya Second runner Second runner Nah setelah Dari situ Makin kesini Ya begitu Kalau menurut kalian sendiri Apa sih Yang bikin Berbeda gitu Kenapa Yang punya prestasi Acuan terbaik di Nasional itu Seperti Speknya seperti Lara Seperti Galicia Mungkin dari sisi jurnalis Karena pasti Pernah interview Di jurnalis Di tempat Mas Teguh kerja Gimana Mas? Dan kebetulan Memang ketika Pertama kali Wawancara sama Felicia Wang Pertama kali ketemu Itu memang langsung beda sih Jadi Dari Tahun 2005-an Sampai Tahunnya Felicia Wang Ketika wawancara Baru kali ini Wawancara sama seorang model Sama seorang putri Istilahnya kita putri wampung lah ya Itu yang begitu hangat gitu Pertama kali ketemu itu Langsung Hangat Langsung Matanya bersinar Bahkan Ketika selesai Apa ngomongnya itu juga Ya Sangat down to earth banget Wah Kita bener Kita kerasa gitu loh Terus Isi dari Pembicaraan juga Dia sangat Benar-benar luar biasa Felicia Wang Dan yang utama Ketika Selesai ngomong Ketika selesai Ketika selesai Kita ketemu itu Aku sempat ngomong Felicia Kamu bakal Masuk Di Tiga besar Oh iya Wow Aku gak selesai ngomong gitu Dan Alhamdulillah Aku udah denger masuk Bahkan dua besar Karena baru itu Setelahnya juga Belum ketemu sih Nah Buat Derry sendiri Kalau kita denger tadi Dari Mas Teguh Ya Berarti kan Secara personalnya Ya kan Berarti memang personalnya itu Memang bener-bener Harus kompetitif Dan Punya karakter Yang kuat Sehingga Ketika di nasional Itu bisa berkompetisi Dengan orang-orang lain Gitu Dengan kumpulan Semua perempuan-perempuan terpilih Gitu kan Begitu Nah Bisa jadi itu Jadi kendala Balik lagi ke personalnya Gitu Kalau Menurut Mas Teguh Selaku jurnalis Ya personal memang penting Lalu yang kedua Pengetahuan Bener Pengetahuan Terus juga Mereka juga pengetahuan tentang Lampungan Tentang pariwisataan Tentang budaya Terus juga tentang Pengetahuan umum Itu juga harus mumpuni sih Jadi Ya Putri Lampung Terima kasih Mbak Maaf Ada ada yang Masuk dulu Ini coklat Ini coklat Dari Kita Tampak gula Saya menyukai Kopi Robusta Tampak gula Ya Ya Petit Sikti Ini Robusta Lampung kan ya Iya Terima kasih Makasih Mbak Wah Ini Ini Robusta mana nih Lampung Barat Kak Yang diisi balik Iya Oh iya dibalik gitu Terus diisi Eh Anda Admin Mau Dene Indra ada adminnya Iya Iya Oh Followernya udah kakak Hmm Udah bisa swipe up Oke Wah ini enak banget nih Kalian kalo misalnya Kegang PU Hmm Wajib Misalnya Kepingin Hangout Tapi juga bisa dapet Oleh-oleh Bisa cari banyak pernak-pernik Khas Lampung Laten deh kegerainya Sinta Keripik Keripik Sinta Iya Oh iya Oh iya Kopinya sih Secara gue suka kopian Ini enak banget ya Halo Gue udah 2 tahun terakhir Kopi gue gak pernah pake gula Oh iya Karena dulu ada temen yang bilang Kalo mau tau kualitas kopi Itu jangan pake gula Justru kalo kita Kan ada mitos Di masyarakat Eh kopi bikin batuk Kopi bikin mah Itu sebenernya bisa jadi Karena faktor gulanya Gulanya yang bikin gak sehat Kalo kopinya sih fine aja Dan sedangkan Di dalam kopi itu Sudah ada kandungan Yang serupa Apa Manis gitu Jadi itu sebenernya Cita rasa kopi itu Ada manis-manis Biasanya ada rasa berinya ya Betul Tapi itu tergantung juga sih kak Tergantung dari bijinya Kalo bijinya memang origin Single origin Dia pasti nyaman di lambung Ada biji kopi kawin Enggak Soalnya juga kan ada yang campuran Misalnya ada campur jagung Yang campur Yang pengolahannya tidak sesuai Belum lagi Kalo misalnya pengolahan Dari mulai jemur Itu sembarangan Misalnya Atau Dia jemurnya gak terlalu kering Masih lembab Terus ditutup dengan apa Sehingga dia membuat Makin lembab Gitu Jadi Kalo soal kopi Kita patut berbangga lah ya Lampung punya banyak Kualitas kopi-kopi yang keren Lampung Barat Tanggamus Ulu Belu Waikanan Pesawaran Pesawaran Itu Apa namanya Ladang kopi terbaik Di Lampung Ini fisik sih Oh ya Aku nanti mau coba deh Ininya Ini Oke Nanti aja Mau cobain aja Jinisnya beda kok Balik lagi ke tentang Per-pageanan Sebenernya kalo Gue pribadi ngeliat bahwa Pageant lover itu Adalah pihak yang sangat men-support Para pelaku beauty pageant Yes Walaupun bagi sebagian orang Pageant lover itu mungkin hanya terkesan Ah pageant lover mah nginyir Kerjanya cuma Madu domba antara kubu A dengan kubu B Buat ribut Buat tweet war Buat Tari saling singgung di Instagram Misalnya Karena sebenernya itu adalah bentuk dukungan Ya Cuma mungkin orang mengartikannya yang beda Perkembangan Sebenernya perkembangan beauty lover Itu juga terkait sama media sosial Karena sekarang kan Mau gak mau Dunia maya itu ada di genggaman Jadi kita bisa mendukung apapun Kita bisa mendapat berita yang positif negatif Semua ada di dalam genggaman Jadi ya seperti tadi Kita mendukung Mencari informasi terkait beauty pageant Itu juga ayahnya begitu gampang Makanya karena perkembangannya juga luar biasa Luar biasa ya Itulah kenapa Kita sering lihat bahwa Pageant lover mendukung A, B, C, D Akhirnya Itu yang menjebak dari Kualitas orang-orang yang ikut beauty pageant itu sendiri Benar Kembali lagi ke cerita tadi Ada Lara, ada Felicia Yang ayahnya membuat nama Lampung dikenal Dan kemudian berhasil di internasional Contoh Jadi siap Setelah itu Kita turun lagi Ya Don't great banget ya Jalan Turun lagi dan Nah Artinya Setelah tadi personality Yang berkarakter Yang hangat Terus memiliki knowledge Ya Pengetahuan yang luas Gue kira bukan hanya masalah fisik ini Ya Berarti ada sesuatu yang memang menjadi saling point dari setiap orang Kalau dari sisi Derry yang ngamatin Ngamatin hanya istilahnya Ngamatin via sosial media Ini melihatnya seperti apa? Kalau aku sih kayak lebih ke backgroundnya ya Background pelaku pageantnya sendiri ya Kayak ada something different gak mas? Konsep Apa? Yang peserta yang lain Itu yang paling Paling point itu yang itu yang aku ambil Kayak Kayak si Wilder kan kita kan tahu sendiri Kalau dia Orang 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 Gue pribadi punya pengalaman menginterview Sonia, di Jakarta, di batch itu kan Sonia, si Tungkir, Wilka sama Pania, itu kan tiga besarnya kan Dan gue ngeliat bahwa dimoment itu tuh adalah dimana pemenang itu sangat kenceng buliannya Iya, karena satu angkatan itu dianggap bukan mega favoritnya, dan tidak pernah orang berpikir bahwa mereka akan keluar dalam tiga besar Nah, tapi itulah yang membuat gue penasaran kepengen banget interview Sonia Nah, ketika gue interview Sonia, gue tanya apa yang dia lakukan menghadapi bulian-bulian itu gitu Dan dia bilang bahwa dia bacain, semua masukan itu mau, semua komentar itu dia baca, tidak ada yang dia hapus, tapi tidak ada yang dia komentari Dia cukup menjadikan bulian itu sebagai bagian penyemangat dia aja, motivasi dia Dan terbukti kan, akhirnya Sonia juga plays, yang akhirnya gak pernah dipikirkan orang, bahkan si Tungkir, yang kita gak pernah pikirkan Bakal masuk lima besar? Iya, tiga besar malah Plus dia dapat gelar yang catwalk terbaik, pengalaman dari Vietnam yang memang Asian Next Top Model Artinya, prediksi para orang di luar sana yang gak tahu apa-apa, itu bukan acuan kan Benar, bukan salah satu tombol ukur bahwa mereka tidak berhasil ya Betul Nah, kalo mas gue sendiri ngeliat hal ini, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dari wakil-wakil Lampung untuk ke nasional? Banyak sih, kalo masalah cantik kayaknya gak kalah Cantik gak kalah Karena menurutku cantik itu relatif sih Apalagi sekarang, di dunia model itu melihat perempuan itu pasti memiliki keunikan masing-masing Jadi cantik itu tidak menjadi satu patokan yang harus begini-begini-gini Dulu kan paling cantik dagunya lancik dan lain sebagainya, gigi rata Kulit putih? Oh, kulit putih sekarang enggak Maksudnya, Miss Unicorns Rambut rondol Rambut rondol Bisa masuk Karena kemarin juga di Vietnam juga pernah rambut rondol di nama waktu lima besar ya Ya akhirnya, ya sekarang Memang Selain dari kepribadian Yang memang harus benar-benar ada Juga ya pengetahuan itu tadi Bahwa memang Teman-teman yang memang mau terjun ke sirkamen Harus Memiliki pengetahuan yang lebih Pengetahuan itu bukan hanya pengetahuan umum Tapi juga tentang budaya anda Tadi para wisata wangpung Dan juga harus benar-benar paham gitu Perannya sebagai Duta wisata wangpung Karena kan ini kaitannya ke Duta wisata wangpung Minimal Ya akun IG-nya lah ya Enggak usah di private Gak isi selfie semua Gak isi selfie muka semua Karena ada tuh yang duta kopi Tapi gak ada kopi-kopinya di Instagramnya Mendingan gue yang gak duta apa-apa Tapi gue suka minum kopi Ya kan? Kita duduk disini ya Nyuruh orang untuk minum kopi Lampung Minumnya harus disini dong Keripik Sinta Ambil jajan-jajan Kopinya Mak Eh Tahunya udah mau habis Hehehe Cepet bahan ya pak Kelara alpur banget Hehehe Yang tengah baru turun gunung ya Tapi ini juga sih kak Selain persiapan ini juga Memang kelihatan sekali ya Beberapa Dari Contohnya Ada lah Dari beberapa perwakilan Langkung gitu Kayak Kebetulan aku kan pegang halaman lifestyle Oke Jadi ketika mau bawa wacara Mau kita foto Atau apa Setelah ajang pun Kadang Dari ada beberapa yang Menolak Dengan alasan misalnya kayak Gak ada Bayaran Gak ada apa Ya artinya padahal kan kita mengangkat ya Mengangkat Mereka sebagai Personal Harusnya win-win solution ya Karena kan Apa ya Kalau menurutku sih Bahwa Segala sesuatu itu Gak bisa diukur oleh Materi Materi sih ya Bahwa Kalian Dikenal Kalian masih Itu apa ya Di wawancara Atau di apa gitu Di up Itu kayak sebuah penghargaan Buat diri sendiri sih sebenernya ya Bahwa kita masih Di apresiasi Di apresiasi Bentuk apresiasi Iya lah Itu sih salah satu yang Kemarin kempet Oh begini Makanya akhirnya Sempet juga ngelihat Apa Beberapa Mantan Ini ya Ternyata Ya paling hanya beberapa yang Hanya eksis Oke Sementara yang lainnya ya Ya mungkin Pertimbangannya seperti itu Ternyata Masih Seperti itu gitu Pemikirannya Hmm Masih material ya Sayang banget Kalau Dari Apa ya Aku apa Yang pertanyaannya Yang Dari Perhatikan dari Utusan Lampung Untuk ke Ajang Puter Indonesia Mentalnya Belum mental juara ya Hmm Jadi kan kayak Kalau mau Mau Niat banget ya Saya Pengen harus Siap di tempat Ada Kemarin sempat lihat Ada komentar Tapi dibales Gitu Dan maksudnya Di Apa Yang di belakang loh Maksudnya Ada orang-orang yang di belakangnya Itu kan Kaya Tim di belakangnya juga Kayak kurang-kurang Kurang siap Gitu Untuk Ngirim Si beliau Buat Kayak Gak dipersiapkan dengan baik Juga sih Karena kan Ini kan Ini kan Ajar nasional ya Ada 36 Peserta Dan lo harus Mati-matian dong Kalau misalnya mau kejar sesuatu Gak boleh setengah-setengah Bukan Ya yang penting gue udah ikut Ya Yang penting gue udah mewakil lampung Enggak Enggak gitu Mentalnya kurang sih Oke Mungkin Tadi mental bilang Terus pembawaan personalnya Kalau gue pribadi sih Lebih ke Untuk Ke tahap nasional Memang harusnya yang mewakil lampung Itu adalah yang bener-bener siap Iya Memang Setiap orang kan punya Minus Kekurangan masing-masing Iya Kekurangan itu harusnya Jangan Menjadi Sebuah penilaian yang Kasat mata gitu Iya Kadang-kadang kan Kalau dalam sebuah kompetisi itu kan Ada Standar-standar penilaian Atau Sarat-sarat basicnya Nah Sarat basicnya sudah terpenuhi Kalau yang lain-lain Masih bisa dikejar Mungkin itu gak masalah gitu loh Sarat basicnya itu kan gak jauh-jauh Kalau udah nasional udah pasti brand beauty Dia Iya kan Kalau yang lain-lain Misal Dia gak Gak bisa Make up Dia Belum bisa fashion Belum bisa catwalk Itu bisa diajari Iya kan Itu bisa Learning by the wind ya Yes Tapi kan basicnya Harus tercukupi Nah kadang Kita masih ngeliat orang-orang yang Unggul secara fisik Hanya karena putih kulitnya Hanya karena Followernya udah teke Hanya karena dia Anaknya orang siapa Anaknya pak siapa Bejar bagaimana gitu Dilihatnya hanya sebatas itu Padahal Kalau udah ke nasional Hal-hal begitu udah gak kelihatan Gak ngaruh gitu Seperti itu Kalau misalnya kita ngomongin Karena kadang pageant-pageant lover Cuma bisa menilai itu berdasarkan foto Berdasarkan apa yang terposting di sosmed Padahal sebenarnya yang kita lihat di sosmed itu adalah Sepersekian berapa persen Dan itu sudah merupakan settingan Eh apa Diset melalui photoshop Betul Ada editing Sebelumnya Ya kan Misalnya photoshoot Photoshootnya keren Kan gak cuma Photoshoot yang menjadi penilaian gitu loh Isi kepala juga adalah hal pertama Ya bener Terus apa yang mau dibawa kan Bener Acam Betul Tak bawa badan doang Betul Makanya seperti Anin Anindiakus Sumabutri Menang Sebagian besar pageant lover Protes Ya Karena memang Anin tidak merepresentatifkan Seorang yang anggur Yang tahu lah Yang sporty Iya kan Sukanya main motor gede Iya Bawa Apa tuh Yang di laut itu Jet ski Sukanya naik gunung gitu Nah Kita Kebanyakan Menilai bahwa kontes kecantikan itu Hanya sebatas cantik Harus jadi queen Yes Karena sebenernya Tetep Tetep boleh loh Seperti Tetep boleh melakukan hal-hal Yang memang itu adalah passionnya si orang itu Dengan catatan kan dia menjadi diri sendiri loh Itu poin juga kan Gak harus jadi fake Fake queen Dan Ada yang kontesan-kontesan yang harus jadi queen Fake dulu Biar dapat Siapa sih yang fake? Oh Siapa sih? Gak usah Gak usah Tapi Ini juga kan Selain itu semua juga memang Peran dari pemerintah daerah juga sangat penting Karena Sponsor Sponsor Karena aku lihat ketika zaman sebelum Sebelum Felis Yahuwang, Laranata, memang support dari pemerintah daerah provinsi Lampung itu sangat kurang sih Aku melihatnya itu Ketika jaman Laras, ketika jaman Felis Yahuwang, aku melihat banget Ketika itu Ibu Benurnya, Ibu Yustin, Riko Fikardo datang langsung ke sana Itu kan apa ya, sebagai peserta mungkin itu sebagai sebuah support moral ya Itu kelihatan banget supportnya Karena sebelumnya enggak pernah, kayaknya enggak pernah deh Bahkan untuk ketemu juga mungkin hanya sebatas ketemu aja Tapi semenjak itu sudah mulai turun lagi Artinya memang support daerah itu perlu Yang kedua juga, ketika dia sudah mewakili Lampung, kalau bisa ya mewakili Lampung gitu Jangan hanya misalnya dia dari putri satu kabupaten Jangan hanya mau menemukan kabupaten dan mewakili satu kabupaten, enggak bisa Karena Lampung juga sesungguh Mereka memiliki 15 kabupaten Mereka seharusnya menjadi perhatian teman-teman yang mengolah bijen di Lampung ya Nah, kalau bicara tentang tadi itu peran dan perhatian dari pemerintah daerah Mungkin itu juga jadi pemikiran yang perlu diseriusin ya Karena kalau kita lihat, semua yang menang di tingkat nasional itu adalah Mereka yang memang didukung oleh daerahnya masing-masing Dukungan itu kan enggak melulu berupa cash money ke si anak yang ikut lomba Tapi bisa misalnya, apa yang dibutuhkan? Misalnya, butuh kostum, butuh kain tapis, butuh batik khas Lampung Supaya nanti bisa diperkenalkan di sana Artinya banyak selah Mungkin selama ini sudah ada upaya pemerintah daerah Tapi kalau gue lihat ya, belum terlalu maksimal Karena memang bisa jadi pemerintah melihatnya ajang ini cuman Eh, sudah lah, sekali lewat aja gitu Padahal sebenarnya bisa jadi strategi yang sangat jatuh untuk mempromosikan Iya, betul Daripada kita bayar TV nasional Bayar artis lho Bayar artis, mahal kan gitu lho Bayar influencer Bayar influencer, iya kan? Gwento Eh, gila ikut aku mati Gwento Gwento Yang gak pernah pake masker Eh, pake masker Masanya pake Jadi, sebenernya kompleks sih kalau mau dirunut ke belakang Dan kita lihat item per item nya apa aja gitu lho Karena kalau sekarang berkembang orang-orang menilainya bahwa ikut beauty pageant ya yaudah Bementeran, yang penting kedas, yang penting cetar gitu lho Padahal ga cuma itu, kadang-kadang ada yang, ayo, photoshoot di Jakarta Dengan fotografer keren, tekan artis keren, kostum dari desainer terkenal Karena sebenernya bukan itu, poin utamanya bukan itu Bagus kalo bisa, tapi ini juga harus menunjangkan Dan great beauty nanti Karena kalo kita misalnya, klub Belawah Lampung ini bener-bener Belawah Lampung Pasti banyak yang support tuh Kalo misalnya memang dari fotografer, begitu banyak fotografer di Lampung Yang bisa dimanfaatkan Fotografer di Lampung udah bagus-bagus loh sekarang Video, kalo misalnya memang butuh video untuk profile, banyak sekali Videografer yang luar biasa dan ada komunitas drone gitu Yang pasti mau bantu, misalnya mau shooting di Telukiluang, di pantai mana Artinya, iya tidak menutup kemungkinan Karena kalo yang aku lihat sih, ketika kita membawa Lampung kok kayaknya kita bisa Dan sangat bisa sekali kita bersama-sama buyuk Karena ini sangat membanggakan Lampung sih Betul betul Hal sudah sangat standar internasional gitu loh Kita bisa lihat produk-produk Unggulan dari Lampung itu bisa bersaingkan gitu Jadi, jangan khawatir kalo masalah produk-produk kita gitu Sekarang sebenernya balik lagi ke personal menurutku Iya Jadi, persiapan personal, kualitas dari setiap personal Karena Personal itu yang akan maju kan Dia yang maju ke depan gitu Kalo kita kan, orang-orang yang ini cuma mengamati dan cuma melihat dari sosmed gitu Apa yang terjadi di sana adalah apa yang di persembahkan oleh setiap personal ini Benar, benar banget Gitu Kalo, masa gue sendiri kira-kira gimana? Untuk melihat sejauh ini perwakilan Lampung Terus orang-orang yang terlibat-terlibat, begitu Sebenernya kalo masalah agensi sendiri Misalnya agensi yang mengurusi di Lampung Gak kalah juga ya, berarti mereka juga punya peran juga kan? Agensi menurut aku sih ya, ada peran Tapi masalahnya yang jadi masalah di Lampung sendiri ya Kayak eklusifitasnya itu sendiri Oh iya, benar Jadi aku melihat beberapa agensi model Terutama misalnya ada perwakilannya yang bisa maju ke nasional itu Dan merasa, ini model gua, ini gua yang bawa Jadi kesannya mereka yang sangat berperan Padahal kan dia yang bisa melibatin banyak orang Ya itu tadi aku bilang Bahwa ketika dia udah bawa Lampung, udahlah hapus dulu lah Kita hapus dulu brand itu Orang bakal melihat kok Bawa anda yang membawa itu Tapi gak usah terlalu di, apa ya Seperti digembur-gemburkan atau Terlalu pingin di up Ingin cari apa ya Cari panggung Apresiasi lah Cari panggung Cari apresiasi Jangan sampai dia mendukung seseorang untuk Lomba Nasional Tapi justru dia yang maju Jadi yang, ada Jadi yang tersorot dianya gitu Pesertanya gak tersorot ya Oh, mungkin motivasi dia mau jadi asis tapi gak tersantai Bisa jadi Tapi bisa juga, harus dipertimbangkan Masalah, apa, kegiatan sosial Oh iya Oh iya Oh, apa sih istilahnya itu Mungkin itu juga harus difikirkan Artinya kegiatan sosial itu sepertinya juga menjadi nilai tambah Dari setiap orang yang ikut kompetisi Karena nanti di Nasional, itu bakal jadi penilaian tersendiri kan Misalnya dia sudah punya kontribusi apa dengan lingkungannya Dia sudah melakukan apa Gitu loh Jadi gak ujuk-ujuk Adain Acara Kegiatan yang Ya begitulah Keliatan banget Apa sih Kok kegiatan sosialnya begini amat Gitu loh Atau misalnya gini pengemasannya Misalnya dia mau berkegiatan sosial yang menyentuh langsung ke masyarakat Kalau secara mudahnya kan Gue Bagi-bagi nasi bungkus ke orang Memang bagus gitu loh Tapi kan Pesannya ya Ya Long termnya apa Sustainnya apa Karena kalau cuma bagi nasi bungkus ya Kenjang ya udah Anak SMP juga bisa kan Anak SMP juga bisa Ya Gak perlu nunggu ada orang yang mau ikutan ajam kenan sosial gitu kan Bisa jadi kan misalnya gini Memberdayakan mereka yang bekerja di pinggir jalan Menyulam mungkin Atau membuat Tapi Ya Membanti Apa Menyulam tapi Membuat prakarya Kerajinan tangan Sehingga nanti bisa dititipkan digerai-gerai Macem Kritik Sinta ini bisa ditaruh gitu Terus nanti Daya jualnya meningkat Bisa untuk kesejahteraan sih Mereka 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 Dan sebelumnya kita bisa lihat si Fred. Fred terjadikan dengan dog rescue dan juga masal sertifikat anak yang lahir, akte kelahiran, itu kan long term lho. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka jangka panjang lo berpengaruh. Apalagi sekarang karakter bar, harus. Kalau cuma bagi nasi bungkus, makan siang, kupon gratis makan siang, selesai makan siang lo lapar lagi dong. Terus malamnya gimana? Terus besok pagi gimana? Besok siang gimana? Itu kayak pembudayakan untuk meminta-minta juga. Gimana kalau misalnya buat yang lebih masif, yang lebih bertahan lama, yang bisa berkesinambungan, artinya kita cukup kasih sekali, tapi dia bisa bertahan berkali-kali. Artinya ini juga ya, artinya selain dari benar-benar lakunya sendiri, juga timnya yang memang harus di upgrade juga secara pengetahuan dan lain sebagainya. Artinya lebih banyak obrol deh, lebih banyak baca, lebih banyak buka wawasan, membuka diri dengan pihak lain. Tapi ya itu tadi, karena penggiatnya masih eklusif. Sayang, sayang banget. Karena begitu banyak peluang yang bisa di-explore dari Langkung. Makanya buat teman-teman yang memang memiliki bakat, yang memang memiliki minat untuk menjadi putri indonesia, wakilan Langkung, ya minimal itu sudah mulai dipikirkan bahwa, nanti gue mau bawa kekasih apa nih. Jadi memang sudah harus ada persiapan dan teman-teman juga memang sudah harus ada kerja nyata. Betul. Ya minimal di lingkungan sekitar. Enggak soal ujuk-ujuk tadi itu ya. Hanya ujuk-ujuk ketika pas sudah berwakil laku, baru buah. Oh karena persiapannya satu bulan lagi nih, berarti hanya satu bulan yang disiapkan. Tapi ternyata sebelumnya juga nggak ada. Before tidak ada, after juga bye gitu kan. Karena memang di nasional hanya sekedar mewakili nama Langkung, kemudian ketika tidak ada hasil apa-apa, ya dia juga tidak melakukan apa-apa. Karena memang sebelumnya nggak ada apa-apa juga. Tapi kan sayang banget ya yang kayak gitu. Sayang, sayang. Mungkin juga harus dipersiapkan, kadang gini, orang berpikirnya ikutan beauty pageant hanya ngomongin tentang beauty. Iya. Padahal kalau dia mau melakukan cross-gendering, misalnya gini, peserta Putri Indonesia, tapi dia juga membuka diri tadi yang Mas Teguh bilang kan. Dia juga harus ngobrol dengan orang-orang jurnalis. Iya. Ngobrol dengan orang-orang yang pelaku ekonomi kerakyatan. Harus. Ngobrol dengan orang-orang yang membuka industri kreatif di bidang jasa, sarana, kepariwisataan. Iya kan? Pemilik homestay, pemilik tour and travel, guide, tour guide gitu. Nah, sehingga wawasannya luas gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau yang gue pribadi lihat, orang-orang yang mau ikut kompetisi hanya berpikir tentang si kompetisinya gitu. Tapi dia nggak berpikir bahwa ada hal-hal penunjang lainnya yang membuat dia akan semakin lebih matang secara personal. Karena dia punya pemahaman dari sudut pandang yang lain gitu. Iya, bener banget. Bener banget. Iya kan? Kadang kita gini, orang mempersiapkan seseorang untuk kontes kecantikan. Yang dipersiapkan hanya apa coba? Dilatih catwalk, dilatih make up, dilatih pakai baju yang bagus. Coba, coba gini cara ngelatihnya. Hadapkan dengan tokoh politik. Suruh ngomong tentang politik real. Politik yang saat ini dihadapi di Indonesia dan kendalanya. Dan apa yang terjadi di lapangan? Selesai. Coba hadapkan dengan petani. Apa sih keluhan petani saat ini? Kendalanya apa? Coba hadapkan dengan usaha-usahawan kreatif. Para pengusaha-pengusaha muda di lokal, di daerah. Apa sih yang jadi masalah? Apa sih potensi kita? Apa sih yang bisa gue bawa sebagai wakil Lampung yang nanti akan ngomong ke nasional? Tapi balik lagi. Nggak punya waktu untuk itu. Tapi aku yakin gini loh Kak. Ketika wakil Lampung itu bisa seperti itu. Dia akan terpakai setelahnya. Walau dia tidak bisa terpaksa. Setidaknya Link kan. Link terbuka. Ya kenal dengan A, B, C, D. Kita nggak tahu hidup dia ke depan kan. Siapa tahu Link itu bisa terpakai. Ya misalnya dia jadi presenter. Dunia entertain. Itu sangat terbuka sekali. Betul. Dan sayangnya ya. Ya belum sampai sekarang. Belum terima. Belum ada yang sadar mungkin. Ya. Ya balik lagi. Ajuannya kan emang beauty. Ya. Master gue tadi bilang. Orang-orang di belakang lahar. Di belakang layar. Itu yang. Malas dong Lapa. 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 Lapa Bok. Tapi udah gredo. Aku lahar. Ini nih. Aku lahar. Ini. Lapa Bok. Lapa Bokong. Lapa Bokong. Lapa Bokong.